Intro Seorang murid SD tidak makan karena ingin membawa pulang makanan untuk meneknya. Video ini viral di media sosial. Kejadian tersebut terjadi saat pemerintah DKI Jakarta melakukan uji coba program makan gratis di SJN Cideng, Jakarta. Dalam proses uji coba tersebut, seorang anak terlihat tidak mau makan karena ingin membawa makanannya untuk meneknya yang sedang sakit. Video ini dibagikan melalui akun Instagram at HUribuim di HRTownO selasa 20 Agustus 2024 kemarin. Ya, di DKI 15.000 menu saja. Mungkin ada tambahan-tambahan yang lain untuk biaya masak, pengantaran, biaya box. Ya, plus minus mungkin 20, 22.000 atau 23 atau 25.000 kita lihat. Yang penting nanti menu-nya cukup baik. Tidak mau makan buat nenek saja lagi sakit. Astaga. Ada lebih nggak? Ada. Makan, makan. Nasi, nasi. Kamu mam dong? Buat di rumah? Ini ada dua. Ini mam. Ini yang buat di rumah. Ini buat di rumah ya. Ini buat di rumah, pulang. Buat di rumah buat siapa? Buat nenek. Ya udah, ini buat nenek. Ini buat dedek. Astaga. Makan, makan. Iya, Pak. Iya, Pak. Ini diantar neneknya, Pak. Ayo kamu mam. Ini nanti buat nenek ya. Itu nggak usah, Pak. Hah? Oh, ini nggak usah. Yaudah. Udah, makan. Makan yang lebih sin. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.